Intro Sebanyak 23 jenasa korban kebakaran pabrik korek api gas di Kabupaten Langkas, Sumatera Utara dini hari tadi dimakamkan. Pemakaman sendiri diiringi isak tanya sekeluarga. 23 jenasa korban kebakaran pabrik korek api tiba di Desa Sambirejo, Kejamatan Bincai Kabupaten Langkas, Sumatera Utara pada jam 2 dini hari tadi. Sebelumnya jenasa-jenasa tersebut telah dimandikan dan mensolatkan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sebanyak 12 jenasa langsung dibawa ke pemakaman umum Desa Sambirejo, sedangkan sisanya dimakamkan di pemakaman umum lainnya sesuai permintaan keluarga. Liang lahat para korban kebakaran dibuat berdampingan. Isak pangis keluarga tak dapat dihindari saat peti-peti jenasa diturunkan dari mobil ampulan dan dibawa ke pemakaman. Intro Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Irwan Syahri mengatakan dengan datangnya 23 jenasa ini, maka seluruh jenasa korban kebakaran pabrik Rumahan Korek Api Langkat telah dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Intro Pemakaman dilakukan di sejumlah lokasi yang berbeda diantaranya 12 jenasa dimakamkan di TPU Desa Sambirejo, 1 orang dimakamkan di pemakaman keluarga, 2 orang di TPU Desa Kuala Begumit, 3 orang di Desa Perdamaian, 1 orang di Desa Sukamakmur, 1 orang di Kecamatan Bahorok, 1 orang dipemakamkan di Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai, dan 2 orang di TPU Kelurahan Payaroba Kota Binjai. Selain itu kemarin malam 7 jenasa juga telah dimakamkan, diantaranya 5 jenasa di TPU Desa Sambirejo, 1 denajah di pemakaman keluarga, dan 1 orang lagi dimakamkan di TPU Desa Perdamaian. Sementara itu untuk penerangan di lokasi pemakaman selama 2 malam ini merupakan hasil kerjasama antara warga sekitar, sejumlah instansi dan BPBD kekuatan lengkap. Termasuk lampu bantuan dari BMPB yang sangat membantu prosesi pemakaman selama 2 malam berturut-turut. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, lok tiga jenasa yang ditentifikasi di Masa Jumboi Anggara telah clear semuanya, dan malam ini dikebumikan di tempat masing-masing tepik. Lok tiga itu kemana aja? Lok tiga ada di Sambirejo, 12, kemudian di Pentei Murni, 1, Cengketuri 1 Dipayaroba 2 orang Bahorok 1 1 orang Gola Bukumin 2 orang Sukamakmur 1 orang Dan terakhir 3 orang Di perdamaian Jadi melengkapi yang semalam 7 orang Dikurunggikan di Sampir Radio 5 Di Pantai Murni 1 Perdamaian 1 Sudah 30 orang Untuk fasilitas malam Permakurasi pemakaman ini gimana bang Suadaya masyarakat sendiri atau bagaimana Ini semua Bepapa namanya Untuk melaksanakan Kegiatan ini Semua saling bahu-membahu Dari aparat desa kepolisian Dari Ormas Babinsa juga Terutama masyarakat Kita juga BPD Dalam hal ini Membackup penerangan Yang mana Penerangan tersebut Bantuan dari Langkat Sumatera Udara Tim Liputan BINUS TV Melaporkan Oke BINUS TV